Balik sampai Indonesia malam, setelah saya langsung menuju ke Bandung, Mbak Nuning. Mbak Nuning, saya ingin bertanya, Mbak Nuning, bahwa kemarin ada sempat perdebatan lockdown atau tidak. Berdasarkan pemodelan matematik yang dibuat oleh Institut Teknologi Bandung, Mbak Nuning. Anda katakan tadi bahwa meminimalisir antara kontak satu dengan orang lain, meskipun kita tahu bahwa yang satu positif atau yang satu dari luar negeri, siapapun itu. Meminimalisir kontak. Itu bisa memperkecil pemodelan matematik Anda supaya angka positif corona berdasarkan proyeksi itu menurun. Saya ingin bertanya, apakah lockdown perlu dilakukan berdasarkan studi Anda? Dari studi yang sudah kami lakukan, itu belum memasukkan faktor lockdown. Jadi kami hanya berdasarkan data saja, kemudian studi lanjutnya, itu kami baru membahas pentingnya tracing. Jangan sampai ada kasus dari kluster yang luar itu menyebar di luar kluster yang sedang diamati. Jadi misalkan ada kasus-kasus yang terjadi di Jakarta, kemudian dia ditemukan ada di tempat lain yang jauh di luar Jakarta. Ini yang berbahaya. Tapi kalau untuk polisi lockdown, belum kami masukkan ke dalam mode. Oke, pertanyaan terakhir untuk Anda Mbak Nuning. Anda menyebutkan ini berdasarkan proyek pemodelan matematik, maka di akhir Maret, awal April hingga pertengahan itu naiknya tinggi sekali. Kenapa di waktu saat itu? Karena ini mengikuti tren data Korea. Jadi kami memakai estimasi parameter berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Korea mengalami masa infeksi yang lebih panjang, jadi datanya lebih lama. Sehingga estimasi yang kami lakukan, jika dibandingkan dengan data Indonesia pada saat itu, itu paling mendekati. Dibandingkan Itali dan Cina ataupun yang lain. Nah, berdasarkan parameter itu, kita dapat lonjakan di sesuai Maret atau April. Tetapi kalau model ini dirubah, misalkan memakai pendekatan yang lain, maka puncaknya bisa bergeser lebih lama. Jadi, pendekatan model yang lain itu bisa menghasilkan analisa puncak yang lain. Dan puncaknya ada di ribuan, di bawah 10 ribu ini ya. Dan mirip dengan apa yang terjadi di Korea Selatan. Berdasarkan pemodelan matematik dari Institut Teknologi Bandung. Terima kasih Mbak Nuning, peneliti Institut Teknologi Bandung dari Matematika Epidemologi. Sekali lagi terima kasih telah memberikan informasi di Sampai Indonesia. Terakhir Pak, apa yang bisa disampaikan terkait dengan apa yang kemudian disampaikan ini? Kalau kita bicara kesehatan, meminimalisir kontak, berarti harusnya lockdown. Tapi kemudian ketika lockdown, maka ada efek lain yang lebih besar. Ekonomi misalnya. Tapi kalau tidak dilakukan, juga efek ekonomi akan terhantam juga. Iya. Nah, saya sebenarnya nggak ingin bicara lockdown. Karena ini kan nggak jelas ya. Jadi ketika kita bicara lockdown ini, yang di kepala emas, emang dengan di kepala saya sama atau nggak? Karantina wilayah mungkin terbatas dan lain sebagainya. Ya, kalau karantina wilayah lebih jelas ya, karena itu ada di regulasi kita. Yang enak, betul. Ya, tapi itu kan intinya begini. Karantina wilayah itu kan kita bisa membatasi suatu wilayah itu aktivitas apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Misalnya bandara kemudian untuk sementara beberapa hari atau beberapa pekan ditutup, tidak mungkin itu? Itu bisa saja kalau memang diperlukan, tapi saat ini kita punya protokol kok. Kita punya protokol karena saya tersendiri juga terlibat dalam penyusunan. Ada lima protokol yang disiapkan oleh pemerintah, kalau nggak pasti ditransportasi ada di tempat umum, kemudian di lembaga pendidikan, kemudian di tempat keramean seperti mal dan sebagainya. Ada protokol. Itu di hilir, di hulunya tidak dijaga Pak? Di hulu maksudnya apa? Bandara kan hulu, kita bicara hulu. Kalau hilir kan yang sudah ada di sini. Ya, orang maksudnya boleh berantakan. Ada puluhan ribu kedatangan luar negeri misalnya setiap hari yang datang dan kemudian berkontak dengan warga-warga lokal. Bagaimana kemudian untuk menghindari atau memastikan bahwa tidak ada sama sekali proses penularan. Sementara dari hasil riset dari ITB, bahwa kontak antara satu orang dengan orang lain tidak tahu dua-duanya mungkin sehat, tapi tidak tahu ada di dalamnya, itu bisa memunculkan angka ribuan pada bulan April. Saya mungkin tahu sedikit tentang itu ya, tapi saya tidak mau menjelaskan itu terlalu detail. Tapi yang saya ingin jelaskan adalah kita sudah punya protokol termasuk di dalamnya protokol di sektor transportasi, apa yang dilakukan di bandara, apa yang dilakukan oleh petugas bandara, apa yang dilakukan ketika ada orang datang dari luar, apa yang harus dilakukan ketika ada orang mau keluar negeri, kita punya protokolnya. Saya untuk sementara maaf hanya bisa sampai ke situ, detailnya saya tidak tahu. Meskipun kita melihat bahwa ada 46 tenaga kerja asing dari Tiongkok yang kemudian masuk, yang tidak diketahui sempat di Soekarno-Hatta, kemudian terbang ke Kendari, lalu sekarang terpaksa mereka harus dilakukan isolasi karena baru ketahuan belakangan. Kita akan kembali saat lain, saudara, tetap pulang bersama kami sampai Indonesia malam.